Hai Riri Hai apa kabar Niri Hai kenapa tuh mobilnya Rezi Niri doi rei sama banget nih sama mobil aku juga mobil aku Rocky Riri Oh iya 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 secara tampilan kayaknya ada yang berbeda Niri Iya aku baru pasang sensoris tahu lihat kan keren banget kan iya tuh aku juga mau dong Ri mau pasang juga buat Rocky ya kalau gitu kebetulan aku punya rekomendasi karena aksoris untuk race ini sama dengan Rocky mau tahu enggak mau dong kalau gitu yuk ikan aku aku bakal kasih tahu kamu rekomendasinya apa aja oke hai 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 Halo 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 komback tootoprojek channel balik lagi sama Riri di sini dan Riri ini sedang berada di depan mobil race tapi tadi udah yang nanya nih aksesoris apa sih untuk mobil Rocky tapi kalau nggak usah ragu nih sabar Oto karena di videonya kita bakalan bahas aksesoris aksesoris untuk mobil Rocky kalian tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini subscribe channel otoprojek dan nyalakan tombol notifikasinya sebelum akhirnya kita masuk ke aksesoris yang pertama nih sabar Oto yuk nah aksesoris pertama yang bisa kalian pasang di mobil Rocky kalian yang ada di mobil race ini adalah bagian kranker nih sabar Oto nah kranker terletak di bawah sini nah ini berfungsi adalah untuk melindungi mobil kalian kalau misalnya kalian melewati tanggul yang tinggi ataupun besar yang berkemungkinan untuk membuat bagian bawah mesin kali itu lecet ataupun rusak nih sabar Oto nah meskipun kranker ini terpasang di bawah mobil kalian kalian enggak perlu khawatir ini akan menyulitkan kalian untuk mengganti oli karena sudah tersedia lubang-lubang untuk kalian bisa mengganti oli seperti biasa nih sabar Oto dan tak hanya itu terdapat juga lubang-lubang yang untuk sirkulasi udara agar bagian mesin kalian tidak panas nih sabar Oto nah kranker tersebut juga terbuat dari bahan berkualitas yakni titanium enggak usah diragukan lagi kalau dari otoproject nah kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris yang kedua aksesoris selanjutnya untuk mobil Rocky kalian adalah bagian outer handle dan door handle cover nah ini berfungsi untuk melindungi bagian gagang pintu kalian supaya nggak gores nih kalau misalnya ada kubu-kubu yang panjang ataupun cincin ataupun benda-benda lainnya yang sedang berada di tangan untuk door cover dan outer handle cover ini sudah terpasang dengan sangat rapi dan sudah dipastikan pas dengan mobil kalian enggak lebih dan enggak kurang dan pastinya membuat tampilan mobil kalian itu terlihat lebih sporty nih sabar Oto ini kalau misalnya kalian beli akan menyesuaikan dengan mobil kalian Nah kalau di sini ada race nanti kalau misalnya mobil kalian Rocky di sini ini juga ada tulisan rokinya nih sabar Oto dan terutama ini bisa kalian pilih dengan tiga pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan selera masing-masing ada warna karbon ada warna chrome dan juga warna matte black kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya aksesoris selanjutnya yang bisa kalian pasang di mobil Rocky kalian adalah mudguard nah mudguard ini seperti yang kalian lihat ini terpasang di sini dan juga ada bagian depan nih sabar Oto nah ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian kalau misalnya kalian melewati jalan-jalan yang berkerikil pentalan kerikil dari jalan itu berkemungkinan akan membuat bagian mobil kalian menjadi lecet bagian bodi mobil kalian jadi lecet Nah kalau misalnya terpasang dengan mudguard ini maka kerikil-kerikil tadi yang dari ban tidak akan langsung terpental ke bodi mobil kalian begitu juga dengan misalnya kalau kalian melewati jalan berlumpur sabar Oto enggak akan langsung mengotori bagian bodi mobil kalian dan kalian juga itu nggak perlu ragu karena mudguard ini terbuat dari bahan yang elastis namun bener-bener kuat jadi enggak akan gampang pecah dan juga tahan lama nih sabar Oto kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya next kita punya aksesoris yang bisa juga dipasang untuk mobil Rocky kalian nih sabar Oto untuk kalau misalnya kalian mengangkat barang-barang ke dalam bagasi dan tumpuannya menjadi akan membuat mobil kalian lecet maka kalau misalnya dipasang redorsit ini akan melindungi mobil kalian nih sabar Oto makanya jangan ragu lagi untuk pasang ini di mobil Rocky kalian kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya next sabar Oto kita punya aksesoris selanjutnya bisa kalian pasang di mobil Rocky kalian karena kita punya trang organizer yang bisa lihat nih di sabar Oto di bagian bagasi nah seperti dengan namanya trang organizer ini juga akan membantu kalian untuk mengorganisir barang-barang kalian kalau misalnya sebelum terpasang trang organizer ini kalian akan menumpuk barang kalian sehingga itu terlihat kepenuhan berantakan banyak space-space yang terbuang nih sabar Oto kalau misalnya ada trang organizer ini kalian bisa menata barang kalian rapi jadi kalian bisa menggunakan banyak space nah ini kalian bisa lihat kita udah meletakkan banyak barang di sini dan ini masih bisa mengisinya dengan barang-barang lainnya nih sabar Oto kalau gitu jangan ragu lagi untuk pasang trang organizer ini di mobil Rocky kalian kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya next nih sabar Oto aksesoris selanjutnya yang bisa kalian pasang di mobil Rocky kalian adalah door seal plate nah kalau misalnya kalian lihat di sini tulisannya race nanti kalau misalnya kalian pasang di mobil Rocky kalian tulisannya kalian juga akan menjadi Rocky nih sahabat Oto nah dorsal plate ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian dari gesekan alas kaki ketika hendak memasuki mobil jadi bagian mobil kalian nggak akan lecet nih sahabat Oto karena sudah terlindungi oleh dorsal plate ini dorsal plate dari Oto Project juga memiliki dua tipe yakni ori desain dan juga ori desain big nah dari dua tadi juga memiliki dua varian yakni lem dan juga no lem nah kalau misalnya kalian lihat ini adalah ori desain big yang lem nah kalau misalnya varian lain yang bagian no lemnya kalian bisa lihat di sini selanjutnya kita masuk ke bagian dalam ada aksesoris apa aja sih yang bisa langsung dipasang untuk mobil kalian tapi sebelum itu pastikan sudah like video ini subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai aksesoris dari Oto Project kalau gitu kita langsung masuk ke dalam selanjutnya aksesoris yang bisa kalian pasang di mobil Rocky kali ini sabar Oto ada phone holder nah phone holder dari Oto Project ini bener-bener sudah sangat presisi dan memiliki gravity lock yang dimana pastinya tidak akan membuat handphone kalian gampang terjatuh ini udah bener-bener kuat banget untuk menggenggam handphone kalian dan ini bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian ingin melihat Google Maps di saat perjalanan terutama ini bisa diputar 360 derajat nih sabar Oto jadi kalian enggak perlu ragu ataupun game kesulitan di saat hendak mengarahkan handphone kalian dan ini juga sudah disesuaikan dengan bentuk dashboard kalian nah terutamanya lagi ini sama sekali enggak ditempel di kisih-kisih AC jadi enggak menghalangi sama sekali dan juga enggak menghalangi tangan kalian untuk menekan tombol hazard karena kalian tetap bisa menekan tombol hazard sebagaimana biasanya nih sabar Oto ini juga mudah dipasang jadi kalau enggak perlu ragu lagi untuk memasang phone holder ini di mobil roky kalian kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya selanjutnya aksesoris yang bisa dipasang untuk mobil roky kalian adalah center cup holder center cup holder ini bisa berguna untuk kalian letakkan tumbler ataupun cup minuman kalian di sini nih sabar Oto karena misalnya kalian meletakkan minuman kalian di bagian deket AC itu akan mudah udah dingin terutama kalau kalian pengennya minuman minuman yang hangat jadi kalau kalian letakkan di sini ini akan terjaga suhunya nih sabar Oto dan terutama ini udah OEM fit size banget dan ini juga bisa langsung adjust dengan ukuran cup ataupun dengan tumbler kalian ini juga OEM fit look dan karena ini sudah sangat sesuai dengan tampilan mobil kalian ini tidak terlihat seperti aksesoris bahkan seperti bawaan nih sabar Oto nah nggak hanya itu center cup holder dari Oto Project ini juga menyediakan space untuk kalian bisa meletakkan koin-koin kunci ataupun benda-benda yang bisa diletakkan di bagian sini nih sabar Oto jadi ini juga membantu kalian untuk meletakkan barang-barang yang membuat kalian nggak akan kesulitan untuk mencarinya nih sabar Oto Nah tunggu apa lagi beli aksesoris ini untuk mobil roky kalian sekarang juga next kita punya wireless charger nih sabar Oto jadi kalian yang punya mobil roky bisa langsung memasang wireless charger mobil kalian kalau misalnya kalian sering nih baterainya lowbat di dalam mobil nggak sempat ngecas di kantor ataupun di rumah jadi kalian bisa langsung pasang ini dan nggak ribet dengan banyak kabel nih sabar Oto nah pemasangannya juga sangat mudah karena sudah tersedia 3M di belakangnya jadi kalian tinggal pasang di sini dan ini juga sudah memiliki kabel yang bisa kalian sambungkan ke bagian dan lighter ini sudah langsung bisa digunakan jadi kalian tinggal langsung meletakkan handphone kalian dibagi sini dan tanya itu nih sabar Oto wireless charger dari otoproject ini juga menyediakan dua tempat kalian bisa mencolokkan USB yakni untuk type-c juga type-e jadi dalam satu aksesoris ini kalian bisa mencas tiga device sekaligus nih sabar Oto dan tanya itu nih sabar Oto nggak hanya wireless charging nggak hanya wireless charger jadi otoproject juga menyediakan untuk kalian ini pemilik mobil roky lagi yakni USB fast charging USB dari otoproject ini sudah plug and fly banget dan dapat mengisi daya handphone kalian dengan sangat cepat karena bener-bener sudah fast charging nih sabar Oto dan juga ini juga tersedia untuk type-c dan juga type-e dan tentunya ini juga sangat-sangat mudah untuk dipasang nih sabar Oto Oke kalau gitu untuk kalian yang pengen membeli aksesoris-aksesoris tadi untuk mobil roky kalian silahkan datang ke toko variasi terdekat di seluruh Indonesia dan pastikan aksesorisnya adalah aksesoris otoproject dan untuk kalian yang berada Jakarta di sekitarnya bisa langsung datang ke rukun Sudari Square Blok di nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat dan aksesoris-aksesoris tadi juga bisa dibeli melalui online yakni di e-commerce yang di Shopee Tokopedia dan juga Blibli dan pastinya nih sabar Oto yang pengen mendapatkan informasi-informasi menarik mengenai mobil dan aksesorisnya bisa langsung follow akumedia sosial otoproject yakni di Instagram dan Tik Toknya otoproject dan pastinya kalian wajib untuk subscribe channel YouTube otoproject ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi mengenai aksesoris-aksesoris nomor satu premium di Indonesia yang pentingnya otoproject bikin mobil otoproject, bye bye!